Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes, pasal 17. Yesus berdoa bagi para muridnya. Ketika Yesus selesai mengatakan semua ini, ia menengadah ke langit, lalu berkata, Bapak, waktunya telah tiba. Nyatakanlah kemuliaan anakmu, agar ia dapat mengembalikan kemuliaan itu kepadamu. Karena engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas sekalian manusia di seluruh dunia. Ia memberikan hidup kekal kepada tiap-tiap orang yang telah engkau berikan kepadanya. Dan inilah cara memperoleh hidup kekal itu. Dengan mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus ke dunia. Aku mendatangkan kemuliaan bagimu di dunia ini dengan melakukan segala sesuatu yang engkau perintahkan kepadaku. Dan sekarang, Bapak, nyatakanlah kemuliaanku sementara aku berdiri di hadapanmu. Kemuliaan yang kita miliki bersama sebelum dunia ini diciptakan. Aku telah memberitahukan segala sesuatu mengenai engkau kepada orang-orang ini. Mereka ada di dunia ini, tetapi engkau telah memberikan mereka kepadaku. Sebenarnya, sejak semula, mereka milikmu, dan engkau memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menaati engkau. Sekarang mereka tahu bahwa segala sesuatu yang aku miliki adalah pemberianmu. Karena aku telah menyampaikan kepada mereka perintah-perintah yang telah engkau berikan kepadaku, dan mereka menerimanya serta mengetahui dengan yakin bahwa aku berasal dari engkau dan telah turun ke dunia. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Permohonanku bukan untuk seluruh dunia ini, melainkan untuk orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka itu milikmu. Karena mereka milikku, maka mereka itu juga milikmu, dan mereka telah engkau kembalikan kepadaku, beserta seluruh milikmu. Sebab itu, mereka adalah kemuliaanku. Sekarang aku akan pergi dari dunia ini, serta meninggalkan mereka dan datang kepadamu. Bapak yang suci, peliharalah mereka itu, semua yang telah engkau berikan kepadaku, sehingga mereka bersatu seperti kita, dengan tidak kurang seorangpun. Selama aku berada di sini, mereka yang telah engkau berikan kepadaku telah kupelihara dengan selamat di dalam lingkungan keluargamu. Aku telah menjaga mereka supaya jangan seorangpun binasa, kecuali anak neraka, sebagaimana sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Dan sekarang aku datang kepadamu. Aku telah memberitahukan banyak hal kepada mereka selama aku masih bersama-sama dengan mereka, supaya mereka dipenuhi dengan sukacitamu. Aku telah memberikan perintah-perintahmu kepada mereka. Mereka dibenci oleh dunia ini, sebab seperti halnya dengan aku, mereka tidak sejalan dengan dunia ini. Aku tidak memohon kepadamu agar mengambil mereka dari dunia ini, tetapi agar engkau memelihara mereka dari kuasa iblis. Sebagaimana halnya dengan aku, mereka bukan bagian dari dunia ini. Bersihkan dan sucikan mereka dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran firmanmu kepada mereka. Sebagaimana engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian juga aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku membaktikan diriku sendiri untuk memenuhi keperluan-keperluan mereka, agar mereka tumbuh di dalam kebenaran dan kesucian. Aku tidak hanya berdoa bagi orang-orang ini saja, tetapi juga bagi semua orang yang akan percaya dan datang kepadaku kelak sebab kesaksian mereka. Doaku untuk mereka semua ialah, supaya mereka akan sehati dan sepikiran, sama seperti engkau dan aku, ya Bapak. Supaya sebagaimana engkau ada di dalam aku dan aku di dalam engkau, demikian pula mereka akan ada di dalam kita, sehingga dunia akan percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, yaitu persatuan yang mulia seperti persatuan kita. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, semuanya disempurnakan menjadi satu, supaya dunia tahu bahwa engkau telah menyuruh aku dan mereka akan mengerti bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak, aku ingin agar mereka bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sehingga mereka dapat melihat kemuliaanku. Engkau memberikan kemuliaan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sejak sebelum dunia ini diciptakan. Ya Bapak yang adil, dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau dan murid-murid ini tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan aku telah menyatakan engkau kepada mereka dan akan terus menyatakan engkau. Supaya kasihmu untukku akan ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka.